Bantuan Sosial Bansos Ramadhan 1444 Hijriah yang dinanti-nantikan puluhan juta keluarga penerima manfaat KPM di tanah air, mulai disalurkan. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT. POS Indonesia Siti Coriana mengatakan Penyaluran Bansos Ramadhan 1444 Hijriah tahap pertama ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia mulai Rabu tanggal 5 April tahun 2023. Penyaluran Bantuan Sosial Bansos Ramadhan 1444 Hijriah telah dimulai di seluruh Indonesia pada tanggal 5 April tahun 2023. PT. POS Indonesia dan BULOK akan membagikan Bansos berupa beras 10 kg kepada 13 juta keluarga penerima manfaat KPM dari total 21,3 juta KPM yang terdaftar sebagai penerima Bansos. Sisanya akan disalurkan oleh mitra pemerintah lainnya. Beras yang dibagikan berasal dari perung bulok dan setiap KPM akan menerima 10 kg beras. PT. POS Indonesia akan mendistribusikan Bansos dalam 3 tahap yaitu April, Mei, dan Juni yang dimulai pada bulan Ramadan. Pendistribusian Bansos beras telah dimulai dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu di area Papua seperti Jayapura, Fakfak, dan Merauke. PT. POS Indonesia selalu berkoordinasi dengan Pemda setempat, bulok, dan aparat Tenipolri untuk kelancaran distribusi dan pengamanan. Beras yang dibagikan merupakan stop dari cadangan pangan pemerintah CBP, yang terdiri dari campuran beras impor dan lokal milik petani. Selain beras 10 kg, pemerintah juga akan menyalurkan Bansos berupa telur dan daging ayam yang telah disiapkan oleh IDFood sebagai BUMN di bawah kendali pemerintah. Namun, bantuan telur sebanyak 10 butir dan daging ayam 1 kg akan diberikan kepada 1,4 juta penerima, diprioritaskan untuk ibu hamil dan memiliki komponen balita stunting. Masyarakat yang ingin mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai penerima manfaat Bansos Ramadan dapat melakukan pengecekan di laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. PT. POS Indonesia optimistis dapat mengejar target dan menyelesaikan tahap pertama sebelum idul fitri dengan persiapan yang matang dan terorganisir dengan baik. Terima kasih.